Mereka menyangka iblis itu yang tidak terlihat Padahal iblis yang dimaksudkan adalah Yuk, Yudha Siapa yang faham itu? Barnabas Pengikut Nabi saya yang paling jeli dan cerdas Dialah yang menuliskan kembali Injil yang benar Sehingga disebutlah Injil Barnabas Yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi Siapa yang menulisnya Ashabul Kahfi? Pimpinan Ashabul Kahfi Maximilianus Bapak Ibu yang nama Allah Terungkap semua misteri ini kan Semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa Nanti kita bedah di masa fitnah di zaman kita Dia jajah Di zaman Nabi Isa berganti nama Menjadi Yudas Eskaryat Nabi Isa lahir karena mujijat Allah kan Kalimatullah Disebutnya kalimatullah Karena lahir karena kalimatullah Beliau adalah proses kelahirannya Sesuatu yang ajaib Ini kudratullah dan keajaib Keagungan Allah Lahir tanpa seorang Nah iya Nabi Isa Sejak kecil itu dipelihara oleh Nabi Zakaria Karena Nabi Zakaria ini adalah Kakeknya Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam Maka Nabi Isa ini adalah cucu Nabi Zakaria Dan Nabi Zakaria saat itu melahirkan anak yang bernama Nabi Yahya Itu hampir satu usia Satu angkatan dengan Nabi Isa Kedua-duanya dibawa ke Betul Maqdis Bumi Istromira Rasulullah Di Al-Aqsa Mendengar ceramah pendeta Sanhedrin Pendeta Sanhedrin Inilah pendeta yang memalsukan Taurat menjadi Talmud Apa yang mereka lakukan Dia menghapuskan satu ayat dari tempatnya Lalu dia menulis ayat dengan tangannya sendiri Maka setiap kali mereka ceramah tentang Inilah Bapak Ibu Taurat yang Allah turunkan pada kita Itu di Masjid Al-Aqsa atau di Betul Maqdis Nabi Isa saat itu usianya baru Sembilan tahun Nah Nabi Isa dibawa sama Nabi Zakaria ke Betul Maqdis Mendengar cerita Mendengarkan ceramahnya pendeta Sanhedrin tentang Taurat Ketahuan sama Nabi Isa yang seusia ini Loh kok Taurat kayak gitu Itu bukan Taurat Langsung Nabi Isa seusia dari ini Naik ke atas bangku Langsung tolak pinggang Celaka kalian Berhenti dari kebusukan kalian Kalian telah merubah satu ayat dari tempatnya Itu ayat kalian sendiri yang ngarang Taurat demi Allah Bukan demikian Aku Isa bin Maryam Nabi dan Rasulullah Allah mewahyukan kepada aku Bukan hanya Injil Tapi juga Taurat Taurat yang kalian maksudkan Harusnya begini Blah 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 Setiap kali ceramah pendeta Sanhedrin itu dibantah sama Nabi Isa Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah Nabi Isa membantahnya Karena mereka membohongkan Taurat Maka apa yang terjadi Wah itu para pendeta Sanhedrin Kombo tuh Ini anak iki bocah Kalau dibiari tekor kita Ketahuan bohongnya kita kan Jadi gimana Bunuh dia Kita ini peseruh Tuhan Gak mungkin kita membunuh orang manusia Apalagi dia Nabi dan Rasul Gampang Bukan kita yang membunuhnya Kan kita sudah terbiasa mengarang cerita Bikin aja cerita Cerita apa? Cerita Tuhan bingung Pernah dengar doktrin Tuhan bingung? Dari sinilah Lahirnya keyakinan agama Kristen hari ini Dikarang cerita Tuhan bingung Disebarkan kepada manusia Maka jadi agama sekarang Kenapa Tuhan bingung? Bingung mikirin Nabi Adam Udah jelas jangan dipetik tuh bawa pohon kayu Eh dipetik sama Siti Awal kan? Lalu dimakan Tuhan marah saat itu Tuhan murka Ketika Tuhan akan menghukum Adam Aduh kasihan Adam Adam tuh manusia Jangankan Adam Alam semesta aku sentilah hancur Apalagi Adam Maka bingung Tuhan Kok Tuhan bingung? Inilah jahatnya Inilah sesatnya mereka Akhirnya Tuhan menemukan ide Eureka kata Tuhan Aku ini kan Tuhan Tuhan imortal tidak mati Kalau gitu aku saja yang dihukum Bapak ibu saya sedang menceritakan satu mata ini Dan ini Dajjal Kita tahu pada akhirnya Samiri di jaman Nabi Musa Dajjal Dan di jaman Nabi Isa Dajjal berganti nama Yudas Kenapa dia berganti nama? Untuk menyembunyikan identitasnya Dan dia berganti-ganti kostum Inilah Dajjal Lalu kapan nanti Dajjal muncul? Saya sampaikan untuk masa kita ya Bapak ibu saya lihat Hanya Allah yang tahu Rasulullah memberikan ciri-cirinya Nah ciri-ciri itu yang akan kita tuntas bahas Tuhan bingung tadi Tuhan bingung tadi Akhirnya gimana? Aku kan Tuhan Aku tidak mati Kalau gitu aku saja yang menggantikan Adam Jangan Adam yang dihukum Jibril Sini Jibril Catat Jibril Bikin maklumat Tuhan Baik Tuhan Jibril buka laptop Petik tuh Maklumat Tuhan Titik 2 Sampun Tuhan Tulis Jibril Nomor 1 Tuhan menjelma menjadi manusia Ilahul Mubasyar Baik Tuhan Maklumat Tuhan Titik 2 Nomor 1 Tuhan menjelma menjadi manusia Saya siap membantah Menghujakan ini Jika ada orang-orang Muslim Kristen yang tersinggung Silahkan Perdebat dengan saya Ini studi saya Lupa Ibu Tentang Kristologi Kemudian apa Ketika Tuhan berpikir akan menjelma menjadi manusia Tuhan bingung bagaimana turun ke bumi Kalau turun begitu saja Simsalabim Sering ada Manusia gak akan percaya Oh berarti Tuhan harus menjelma menjadi manusia Lahir secara normal Jibril Nomor 2 Jibril Baik Tuhan Apa Tuhan Tuhan lahir secara normal Baik Melahirkan Tuhan Jibril Ngasih masukan Sama Tuhan Masya Allah Inilah jahatnya Sesatnya Sanhedrin Ini mereka pengarang cerita ini Tuhan Boleh saya interupsi Ngasih masukan Oh apa itu Jibril Gini Tuhan Engkau pernah Mengutus saya Ke Bethlehem Ke Nazaret Di Nazaret Di Nazaret ada seorang wanita suci Tuhan Dia belum pernah mengotori dirinya dan kesuciannya Hidupnya hanya untuk ibadah kepada mu Tuhan Siapa Jibril Masa Tuhan tidak tahu Nah ini sesatnya mereka kan Apa kata Jibril Mariam Tuhan Mariam binti Imrah Dia wanita yang hidupnya suci hanya untuk beribadah kepada mu Betulkah Jibril Iya Tuhan Tuhan tidak tahu Kurang update rupanya Tuhan dalam cerita ini Maka apa kemudian kata Tuhan Jibril Ihbit jelawat Kuli Mariam Li anani sangpuh min ruhi ilaiha Jibril turun kamu ke Mariam Sampaikan pada Mariam Aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam lahimnya Maka Mariam pun hamil Mengandung Yesus Kristus Melahirkan Sang penebus dosa Tuhan lahir menjelma menjadi manusia Untuk menebus dosa Adam Artinya menebus dosa manusia Maka Tuhan harus di Mengorbankan dirinya Demi dosa Menebus dosa manusia Agar bukan manusia yang dihukum Inilah cinta kasih Tuhan Betul tidak Mbak Ibu? Dari sini lahir doktrin agama ini kan? Allah wakbar Cerita ini pun dikarang disebarkan kepada Raja-Raja Herode Yang terhasut saat itu adalah Herodes Maka semuanya faham Kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia Makanya mereka mengatakan Suratan Maidah ya? Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Mariam Nah ini dari kalangan orang-orang ini Pendeta Sanhedrin yang di zaman Nabi Zakaria mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud Dan ini bujuk rayu siapa? Dajjal Kemudian Mbak Ibu yang mati Allah Maka ketika cerita ini disebarkan Fahamlah Nabi Isa Kalau nyawanya terancam Maka Nabi Isa pergi meninggalkan Palestina Meninggalkan Yerusalem Meninggalkan Al-Quds Menggembara Saat itu usianya genap 12 tahun Menggembara Nabi Isa AS Ada satu kaum di mana kaum itu banyak yang buta sejak lahir Diobatin oleh Nabi Isa AS Bismillahirrahmanirrahim Diusap Sembuh Masaha yang sahu masihan wa mashatan Mashan wa mashatan Diusap Mengusap itu masaha Maka orang yang mengusap disebut masihun Al-masih Mana anda? Keibatah setetiaan terus dihadlan Siapa anda? Bagaimana anda bisa menyembuhkan kedua mata saya ini? Hainaya Apa kata beliau? Aku Isa bin Maryam Aku Nabi dan Rasulullah Berimanlah kepada aku Engkau Nabi dan Rasulullah Iya Allah telah mengutusku menjadi Nabi dan Rasulullah Sebagai kalian Dijelaskan Da'watu Nabi Isa Berimanlah mereka Salah satu dari mereka yang beriman bernama Barnabas Mengembara lagi Ketika mengembara lagi ada pula kemudian ada yang beriman lagi Di antara mereka ada yang penyakit sopak belang Diusap Oleh Nabi Isa Bisniah dengan kontrat Allah Dengan izin Allah sembuh Bismillahirrahmanirrahim Masa Hayam Saudi Sembuh Siapa anda? Kenapa anda bisa menyembuhkan? Demi Tuhan Bukan manusia yang bisa menyembuhkan ini Aku manusia Aku Isa bin Maryam Hati-hati Aku Isa bin Maryam Nabi dan Rasulullah Dikawah mereka Dikawahi mereka sama Nabi Isa Berimanlah mereka Salah satu di antara mereka bernama Yekobus Terus berdakwah itu kemana-mana Di antara mereka beriman semua Kemudian ada dua belas orang Ada dua belas orang yang kemudian menjadi murid Nabi SAW Kemana pun Nabi Isa pergi mereka menemaninya Itulah yang kita kenal dengan sebutan Hawari 12 orang Nah ini Bapak Ibu Sejarah Nabi Isa Nah Dajjal masuk ke tengah-tengah Hawari Jumlah mereka yang tadinya 12 menjadi 13 Siapa dia? Judas Es Kareo Dajjal dia Bapak Ibu Hati-hati kalian Iblis telah masuk ke tengah-tengah kalian Kata Nabi Isa Eh hati-hati Iblis ada di tengah-tengah kita Mereka menyangka Iblis itu yang tidak terlihat Padahal Iblis yang dimaksudkan adalah Yuk Yudas Siapa yang faham itu? Barnabas Pengikut Nabi Isa yang paling jeli dan cerdas Dialah yang menuliskan kembali Injil yang benar Sehingga disebutlah Injil Barnabas Yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi Siapa yang menulisnya Ashabul Kahfi Pimpinan Ashabul Kahfi Maximilianus Bapak Ibu yang namanya Allah Terungkap semua misteri ini kan Semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa Nanti kita bedah di masa fitnah di jaman kita Di jaman Nabi Muhammad ada sosok yang diduga Dajjal Dia bernama Ibn Soyan Ciri-cirinya melip Dajjal Tapi ternyata dia bukan Dajjal Rasulullah belum pernah bertemu Dajjal Yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Adari Seorang sahabat dari Persia Sekampung dengan Salman Al-Farisi Dia adalah serang pelaut Dia melihat Dajjal dengan mata kepala sendiri Ini satu dalil kuat bagi kita Bahwa Dajjal itu manusia Bukan Fomeo Setelah sampai kepada momen terkait dengan Yudas Eskariot ini Pengkhianatannya Allah berfirman pada Nabi Isa Isa bin Mariam Aku akan menyampaikan engkau kepada Saat gimana engkau akan aku angkat Bapak ibu silahkan buka Quran Surat Arimlon 55 Nabi Isa merasakan akan ada pengkhianatan Dari Yudas Eskariot dan kaumnya Para pendatisan Hedrin berhasil Menipu Raja Romawi yang bernama Herodes Atau orang menyebutnya Herodus yang agung Degrit Herodus Maka saat itu Herodus dan pasukan Romawi datang Mencari-cari Nabi Isa Untuk menangkap Nabi Isa Dan menyalip Nabi Isa Allah wahyukan itu pada Nabi Isa Maka Nabi Isa memahami itu Kemudian Nabi Isa berfirman Ada dalam kurang surat as Assaf Assaf Ingatlah ketika bersabda Isa bin Mariam Siapakah yang akan menolong aku Untuk menegakkan agama Allah Itu saat terakhir perpisahan dengan Nabi Isa Kemudian Nabi Isa mengatakan Kelak diantara kalian Ada orang yang berkhianat kepadaku Dan dia menggantikan tempat kedudukanku Kudian apa yang terjadi Bapak Ibu Datanglah seseorang kepada Nabi Isa Dan kaum muslim Kaumnya wariun Bersembunyalah kalian Bersembunyalah kalian Anda juga Anda harus bersembunyi Kenapa? Sesungguhnya Herodus dan tentaranya Romawi Dan juga para pendeta Sanidin Sekarang datang untuk menyangkap anda Dan menyalip anda tuanku Maka Nabi Isa kemudian Memerintahkan kaumnya bersembunyi Termasuk Nabi Isa pun Bersembunyi Bersembunyalah semuanya Nah Herodus bilang Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini Begini saja Kata Herodus Aku tawarkan dengan bijaksana Siapa diantara kalian yang mau memberitahukan Dimana Almasih bersembunyi Aku tidak akan menangkap kalian Yang aku butuhkan Almasih Siapa diantara kalian yang mau memberitahukan Kepadaku dimana Almasih bersembunyi Aku akan berikan dia Sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus Atau harta kerajaan Herod Herodus Dan aku akan mengangkatnya Sebagai patih kerajaanku Ah Judas Eskariot Dajjal Aku butuh kekuasaan Untuk mempengaruhi manusia Dan aku butuh harta Untuk keliling dunia Kalau gitu Aku saja yang memberitahkan Pucuk di cinta ulang Tiba kata dia Keluarlah dia Berbicara kepada Herodus Berbicara kepada siapa Herodus Raja Romawi Aku tahu dimana Almasih bersembunyi Ikuti aku Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa Bersembunyi Disitu Allah berfirman kepada Nabi Isa Quran Surat Ali Umran Yat 55 Berfirman Dia adalah Allah yang telah menidurkan kau di waktu malam Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang Artinya Wafat ini bisa berarti Tidur Berarti Nabi Isa kalimat Inni Mutawafika Sesungguhnya aku akan menidurkan kau Musa Isa Jadi Nabi Isa ditidurkan Tidak dimatikan Warafu kailahi Dan aku akan mengangkatmu ke sisiku Artinya Nabi Isa diangkat dengan fisiknya Dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir Yang bergelar Almasih itu bukan Bukan Dajjal Tapi Nabi Isa Allah tunjukkan nanti Makanya Allah turunkan Siapa sesungguhnya yang bergelar Almasih Dan siapa sebetulnya yang menembar fitnah atas nama Isa bin Mariam Maka Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal Dimana Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Di Aleppo, Suriyah, Damascus Di Mesin Umawi Mesin yang bermenara putih Saat itu kawal musimin akan melaksanakan sholat subuh berjamaah Ketika itu komad sudah dikumandangkan Wa imamukum al-mahdi Imam kalian al-mahdi Kata Rasulullah Ini ada dalam syarah suahi muslim Sarasya Anawawi Kata Imam Mahdi Setahu subuh bakum talo suatu di Luruskan, dapatkan sob kalian Ketika sedang meluruskan sob Maka Turunlah Isa bin Mariam Memegang sayap dua malaikat Apabila melihat ke bawah Bersatuan air Beliau telah berwudu Apabila melihat ke atas Beliau menjatuhkan sesuatu mirip mutiara Kemudian Maka ketika Yudas masuk Nabi Isa ada tidak di sini Tidak ada Karena Nabi Isa sudah diang Sudah diangkat Allah ke langit Maka ketika Yudas masuk Ditemukan gak Nabi Isa? Tidak ada Nah ketika dia di dalam Dia mengalami apa yang Allah bahas Dalam Quran surat Anissa Ayat 157 Mereka tidak membunuhnya Kata Allah Berarti mati tidak Tidak kan tidak dibunuh Dan tidak pulang menyalibnya Berarti siapa yang disalib Yudas Yudas Escarell Bapak Ibu kalau di dalam salibnya katolik Itu biasanya ada tulisan Indri Ada yang mu'alaf disini? Ada tulisan Indri Ini pakai huruf ya Kalau ditanyakan pada orang-orang non muslim itu Apa arti kata Indri? Saya pernah melakukan Bertanya kepada seseorang yang mu'alaf Saya punya Jamah Sahabat Dia sudah masuk Islam Ketika itu saya tanya Ah Antum tahu apa arti kata Indri? Oh itu singkatan Yesus orang Najarit Raja Yahudi Bukan Indri itu artinya Bukan itu Tapi Indri itu artinya Penjelmaan Ketika Yudas masuk ke dalam Nabi Isa sudah tidak ada Pelangga-pelangga dia Lah kemana Isa? Tadi disini Disitulah Allah merubah wajah dan tubuhnya Allah merubah Yudas Escarell Menjadi Isa bin Mariam Dia tidak Mereka tidak membunuh Isa bin Mariam Dan tidak punya menyalibnya Tetapi mereka Diserupakan Tetapi dia diserupakan oleh Allah Untuk Isa bin Mariam Maka Yudas dirubah menjadi Nabi Isa Maka ketika Yudas keluar Siapa yang ditangkap oleh Herodes? Si Yudas Kok aku yang ditangkap? Lastu Isa Anak Yudas Kok aku yang ditangkap? Aku bukan Isa Aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi Lu menengbaik Wah Isa kok Lewat wajah lu Wajah Isa Suaramu itu suara Isa Lah kok jago aku yang disalip? Ditangkap lah dia Aku dari disalip Ketika disalip Ditidurkan di paku kaki dan tangannya Dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit Ini bukti Kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya Maka dia berkata Eli Eli lama sabachthani Ada dalam bibel Tuhanku 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 Kenapa kau tinggalkan aku? Eli Eli itu bahasa Ibrani Itu Tuhan Eli itu apa artinya? Tuhan Itu di Bahasa Ibrani Di Romawi sana Nah Jadi siapa yang disalip? Nabi Isa apa Yudas? Yudas Eskariot Nah Paham Barnabas Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa Kelab diantara kalian Ada orang yang berhianat kepadaku Dia menggantikan tempat kedudukanku Daya Dimana? Dia berhianat karena memberitahukan Dimana Nabi Isa bersembunyi kan? Dan menggantikan Nabi Isa Di tiangsa Sali Barnabas yakin Dia dajal Dia ingin membuktikan Kalau dia dajal atau bukan? Diam-diam setelah Tiga hari tiga malam Malam hari Tanpa ada yang tahu Barnabas menggali kuburannya Yudas Sebelum digali Allah Kembalikan wajahnya Menjadi wajah Yudas Kembali dari wajah Nabi Isa Pergantian wajah ini Mengakibatkan adanya Pancaran cahaya Yang nempel di kain kapan Maka Lihat wajah-wajah Yesus Seluruh dunia Sama kan? Itu dari sumbernya Dari kain kapan Wajah Nabi Isa Dikembalikan kepada wajah Yudas Itu menembakkan Ke kain kapan Ya Maka darahnya itu Nempel di kain kapan The swirl from surin Sampai sekarang masih ada Kain kapannya Saya pernah melihat itu Sekarang ada di Itali Ya di Turin Italia Itulah kenapa wajah Yesus Seluruh dunia sama Ketika digali Apa yang terjadi? Masih hidup Sebelum di kubur Saya ingin menyampaikan Sesuatu terkait dengan Dajjal Kalau Yudas ini adalah Dajjal Kenapa saya meyakini Kalau Yudas sekarang Adalah Dajjal Hadis Rasulullah Tidaklah Allah Mengutus seorang Nabi pun Sejak Allah Menciptakan langit Dan bumi Menciptakan Adam Sampai hari kiamat Melainkan ada satu fitnah Yang terburuk Fitnah Dajjal Sebagaimana para Nabi Mengingatkan kaumnya Tentang Dajjal Dan sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya Tentang Dajjal Hati-hati dengan fitnah Dajjal Hari ini akan aku katakan Kepada kalian Aku akan mengatakan Kepada kalian Sesuatu yang Para Nabi dan Rasul Belum mengatakannya Apa itu? Innahu akwar Wallahu lai sabi akwar Sesungguhnya dia Akwar Banyak yang menerjemahkan Buta Menurut saya Akwar bukan sekedar buta Ada orang yang Matanya normal Tapi tidak melihat Disebutnya apa? Buta kan? Tapi matanya normal Kalau ini bukan akwar Itu bukan buta Lihat hadis yang lainnya Seolah-olah matanya itu Seperti anggur yang Melonjol Hitam semua Artinya P Pecak Jadi bukan buta Tapi P Pecak Pertanyaannya Kenapa cuma Rasulullah Yang memberitahukan Kalau dia itu pecak Sebelah mata kanannya Karena peristiwanya terjadi Setelah Nabi Isa diangkat Apa itu? Setelah si Judas Eskariot Disalib Dia diarak ke Bukit Golgotha Nah diarak Dia ke Bukit Golgotha Bukit Tengkorak Ketika diarak Herodes memegang pedang Di tangan kanannya Old Testament Perjanjian lama Di tangan kirinya Itu pedang Ditusuk-tusukkan Ketubuh Judas Eskariot Ketika pedang Tadi menusuk tubuhnya Bercucuran darah Bapak Ibu Ketika darah Bercucuran Para penetasan Hedrin dan tentara Romawi Berebut darah tersebut Diminum Itu rukun ke Lima agama Kristen Ekaristi Holy Water Rukun meminum Air suci Kenapa mereka Meminum darah itu? Karena mereka meyakini Kalau ada bagian Tubuh Yesus Bercampur dalam tubuh mereka Mereka tidak akan Pernah masuk neraka Mereka akan masuk surga Jika ada tubuh Yesus Bersatu dengan mereka Maka darah mereka diminum Itu menjadi rukun Kelima agama Kristen Ekaristi Holy Water Kalau Bapak Ibu Masuk ke dalam gereja Ada patung Bunda Maria Atau patung Yesus Di depannya ada seloki Ada air warna merah Darah Banyak pedang Yang menusuk tubuhnya Dagingnya terkelupas Darah Dagingnya diambil Dimakan Rukun ketiga Agama Kristen Ekaristi Kusti Kudus Selesai kebaktian Mereka berbaris Untuk keluar Pendeta Pegang pasur Pegang nampan Di depannya Bagi-bagi kueh kecil Nah Salah satu tusukan pedang itu Menusuk mata kanan Yudas Inilah yang Rasulullah Katakan Hari ini aku akan Beritakan pada kalian Sesuatu tentang Dajjal Yang para Nabi Belum memberitahukannya Dia itu pecak Sebelah mata kanannya Dan Allah Tidak pecak Kenapa cuma Rasulullah Yang memberitahukan Karena hilangnya Mata kanan Dajjal Rusaknya mata kanan Dajjal Terjadi setelah Nabi Isa diang Jadi siapa yang Memberitahukan kepada Umat manusia Berikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jadi siapa yang disalib Yudas Atau Alias Dajjal Orang Kristen pun Yakin dia akan Turan Bapak ibu Di hp saya Ada tayangan Dalam bahasa inggris Ternyata mereka Sudah yakin Betul Bahwa Tuhan Yang mereka sembah Itu salah Bahwa Tuhan Yang mereka sembah Itu ternyata adalah Dalam Ratu manusia Dan mereka yakin Sebentar lagi Isa yang sesungguhnya The truth Al-Masih Will come To kill This Antikris Itu kata mereka Saya tunjukkan Ini adalah masjid Yang menjadi tempat Pertemuan Nabi Isa Dengan Dajjal Rasulullah Sallallahu Sallam Menyebutkan Saat itu Kalau muslimin Akan melaksanakan Salat subuh Wa imam hukum Al-Mahdi Dan imam kalian adalah Al-Mahdi Ketika Komat tadi kan Nabi Isa turun ya Nah Nabi Isa turun Di mana turun ya Di masjid Di masjid Bermenara putih Syarqiyah di masjid Di Damascus Timur Ketika Nabi Isa turun Kata imam Mahdi Ta'aliyah Nabi Allah Sallilana Mari-mari Kanjik Nabi Imam kami Salat Imam Mahdi mundur Eh ternyata Nabi Isa tidak Mau jadi imam Salat Didorong Imam Mahdi Oleh Nabi Isa Tidak Komat ini untuk anda Maju ke depan Andalah imam mereka Karena sebagian Kalian ada pemimpin Inilah kemuliaan Allah berikan pada umat ini Allahu Akbar Nabi Isa Salat di belakang Imam Mahdi Apakah imam Mahdi Lebih mulia dari Nabi Isa Tidak Pelajari Quran Surat Al-Imran 8182 Itu jawaban Kenapa Nabi Isa Tidak mau menjadi imam Salat Selesai Melaksanakan Salat berjamaah subuh Imamnya Imam Mahdi Apakah Nabi Isa Iftahilbah Buka pintu masjid itu Ketika dibuka Pintu masjid ini Ternyata Tampaklah Dajjal Dengan 70 ribu Yahudi Isfahan Dari lembah Isfahan Iran Inilah kenapa Iran menjadi syiah Karena syiah Ciptaan Dajjal Begitu dibukakan Kaget Dajjal Ketika ada Nabi Isa Di dalam Aduh Malikat Mautku Sudah datang Merinding dia Kata Rasulullah Mencair dia Seperti garam Yang terkena Air Rasulullah Menyebutkan Harumnya tubuh Nabi Isa Tersium Sampai sejauh Mata memandang Dan jika orang Jika orang Mencium Bau harumnya Nabi Isa Tubuhnya Maka mati Seketika Itu barisan depannya Mati semua Mati Sistinya mereka Lari tunggang Langgang Dajjal sendiri Itu merinding dia Dilari Dari Aleppo Lari ke Israel Bapak Ibu Cepat dia larinya Begitu lari ke barat Ada Nabi Isa Lari ke timur Ada Nabi Isa Lari ke utara Ada Nabi Isa Dia bingung Melarikan diri kemana Saking takutnya dia Mencair tubuhnya Artinya dras Mengalir Keringatnya Maka di pintulut Maka di pintulut Nabi Isa Menemukan Yudas Iskariot Alias Dajjal Di pintulut Kata Rasulullah Dalam hadis Yatimam Matirmidi Dajjal Terdampar Tidak bisa melarikan diri Dibunuhlah oleh Nabi Isa Alayhi Sallam Kemudian Di pintulut Dia terdampar Dimana pintulut itu Pintulut adalah tempat Dimana Dajjal Dibunuh Nabi Isa Ini kata Rasulullah Di dalam hadis Yatimam Al-Hakim Dalam kita Balam Ustaz Drognya Isa bin Maryam Akan membunuh Dajjal Di gerbang lut Yaptulu Aiz Subnu Maryam Ad-Dajjal Biba Biludin Hadis Yatimam Matirmidi Dalam kita Maksudantok Jodh 4 105 Seperti apa Pintulut Dimana Nabi Isa Membunuh Dajjal Ini dia Inilah Pintulut Subhanallah Di lut Di lut itu Sekarang 13 mil timur Tel Afif Bapak Ibu Kalau umroh Plus angso Saya biasa Membawa Jemaah Ketel Afif Tapi kita Tidak bisa Masuk ke dalam Karena ada Pangkalan militer Angkatan udara Israel Bapak Ibu Pertanyaannya Kapan itu Terjadi Kapan itu Terjadi Bapak Ibu Mau kita Bahas angkanya Kita hitung Angkanya Kapan Dajjal Muncul Kata Rasulullah Baik kita Bahas dulu Angkanya Bapak Ibu Ini hadis Rasulullah Dajjal akan datang Diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi Dari lembah Ispahan Iran Menggunakan Jubah Persia Saat itu Dajjal akan Memasuki Madinah Baik Karena di dalam Madinah Setiap pintu Gerbang Madinah Itu dijaga Dua malaikat Dengan panah Mereka masing-masing Dengan panah Mereka masing-masing Satu langkah Dajjal masuk ke Madinah Di panah Mati dia Maka Dajjal takut Dibunuh Maka dia tinggal Di luar Madinah Kemudian dia naik Ke sebuah bukit Yang bergaram Tadi kata Rasulullah Bapak Ibu Kalau ke Madinah Biasa diajak Jalan-jalan Ke masjid Kiblatain Begitu ya Nah di belakang Masjid Kiblatain Itulah bukit Yang akan dinaiki Dajjal Ini bukitnya Inilah gunung Yang akan dinaiki Dajjal Dajjal akan naik Ke bukit Yang bergaram Kata Rasulullah Lalu dia mengarahkan Badannya Wajahnya Ke arah Masjid Ke arah Madinah Lalu dia berkata Apakah kalian melihat Istana putih itu Dalika Masjidu Ahmad Apakah kalian melihat Istana putih itu Itu adalah Masjidnya Ahmad Artinya apa Ketika Dajjal datang Masjid Nabawi Terlihat putih Seperti istana Pertanyaannya Hari ini Masjid Nabawi Berwarna apa Lihat aja ini Ini kan Masjid Nabawi Warnanya apa Putih Ini Masjid Nabawi Di siang hari Apa warnanya Dan ini di malam hari Apa warnanya Seperti inilah Masjid Nabawi Ketika Dajjal melihatnya Artinya Dajjal muncul Di zaman siapa Zaman kita kan Baik Yang kedua Dajjal akan datang Saat itu Madinah punya Tujuh pintu gerbang Yang setiap gerbangnya Dijaga Dua malekat Dengan panah mereka Pertanyaannya Pertanyaannya Hari ini Madinah Berapa pintu gerbang Kata Rasulullah Kalau pintu gerbang Madinah sudah ada Tujuh Itu hari Dimana Dajjal akan datang Pinten Bu Sudah Hari ini Madinah Sudah punya Tujuh pintu gerbang Jadi Dajjal muncul Di zaman siapa Baik Bapak Ibu Peristiwa tadi Sholat berjawa Subuh Lalu Nabi Isa turun Dan Dajjal Allah Pertemukan dengan Nabi Isa Lalu Nabi Isa Membunuh Dajjal Di pintu lut tadi Nabi Isa Membunuh Dajjal Kamu yang menuduh Saya Tuhan Berus Cabut lagi Padahal kamu adalah Makhluk terkutuk Berus Oh begitu Dajjal Menyakitkan sekali Begitu dahsyat Hebat dan kuatnya Nabi Isa Membunuh Dajjal Sampai darahnya Terciprat pada pasukan Kapan itu terjadi Baik Kita hitung ya Hanya Allah yang tahu Tapi Rasulullah Memberikan kisih-kisih kepada kita Seratus tahun sekali Allah akan membangkitkan Seorang mujadid reformis Bukan Nabi Bukan Rasul Tapi mujadid Yang tugasnya Satu membersihkan Islam Dari ajaran sesat Islam bersih Sebagaimana Rasulullah Dan para sahabatnya Kemudian Imam Adini Mujadid ini Akan membuat Islam memimpin dunia Seluruh dunia Akan dipimpin oleh Islam Itu seratus tahun sekali Terjadinya Setelah Rasulullah Pertanyaannya Abad kejadian Islam Sebelum kita siapa Turki Usmani Turki Usmani Berakhiri tahun berapa 1924 Baik Andaikan ini abad kejadian Islam Sebelum kita Sepakat ini abad kejadian Islam Sebelum kita Tambah seratus Berapa 2024 2024 Saiki tahun pinten mas 2019 Berapa tahun lagi 5 tahun lagi 5 tahun lagi Berarti ini adalah Tahun tersuit Bagi kita tinggal Di muka bumi Bapak ibu sekalian 5 tahun ini Saya potong menjadi 3 Kenapa 3 Ini kata Rasulullah Dari hadis Asliwati Abi Umamah Betul kan 3 tahun lagi Nantikan di episode yang akan datang Barangkali itu dulu Bapak ibu yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya Mohon maaf Yang benar dari Allah Yang salah daku Depan saya pribadi Dan yang saya bersifat Astagfirullahaladzim Terima kasih Bapak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih